Baik untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Doa akan saya pimpin, dan doa akan dilakukan secara bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita menuju ke rangkaian acara berikutnya, yaitu presentasi bab 1 dan bab 2 yang akan dilakukan oleh tiga kelompok. Baik untuk kelompok yang ingin presentasi, salah satu dari anggotanya mengacungkan tangan menggunakan fitur raise hand ya. Terima kasih. Bisa mendengar suara saya, Geng? Geng, Dayu bisa. Mungkin sedikit dari saya dulu, Dayu, Geng. Ya, Geng. Terima kasih, Dayu dan seluruh panitia. Selamat sore untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semua ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga semuanya dalam kondisi sehat. Jadi di pertemuan ketiga ini ya, kita akan membahas lanjutan dari PKM yang sudah kita tulis. Jadi di sini ada tiga kelompok ya yang akan mulai mempresentasikan karyanya. Jadi kemarin panitia sudah mengirimkan file dari semua teman-teman di sini ya. Sudah saya baca, dan nanti akan saya kirimkan kembali ke panitia mana PKM yang kiranya dapat dilanjutkan. Jadi secara garis besar sudah sangat baik, cuma nanti akan saya pilih beberapa PKM yang nanti akan saya berikan ke panitia untuk direkomendasikan, dilanjutkan ya. Tapi nanti saya minta teman-teman di sini juga tetap melanjutkan PKM-nya sampai nanti akan dikirimkan ke tingkat nasional untuk mendapat pendanaan gitu ya. Oke, jadi di sini ada tiga tim ya yang nanti akan presentasi ya. Jadi dari Gustia Loka, kemudian Erin Dwi Payanti, dan Ayu Yuli Sumadiyanti. Nah, kenapa presentasi ini saya minta? Karena PKM itu bukan hanya tentang menulis ya, tapi nanti akan mempresentasikan gagasan kita. Jadi seandainya nanti teman-teman lolos di pusat, kemudian mendapatkan pendanaan, maka MONEF-nya nanti itu adalah mempresentasikan PKM yang sudah ditulis dan outputnya atau luarannya sudah sejauh mana. Jadi memang penilaian terbesar juga dari presentasi. Jadi saya minta teman-teman untuk mempresentasikan karyanya. Jadi bisa dipresentasikan file word-nya saja, kemudian disampaikan apa pokok-pokok ide dari PKM-nya. Seperti itu. Jadi secara singkat nanti akan saya berikan saran dan masukan sesuai buku panduan ya. Jadi itu kalau tidak salah ada PKM AI, kemudian PKM PM ya, dan PKMK yang nanti akan presentasi. Jadi teman-teman yang kan tidak semua di sini bisa presentasi ya, Jadi semuanya nanti menyimak dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Begitu Dayu. Iya Pak. Baik, mungkin langsung saja ke kelompok yang pertama, yaitu kelompok dari Kadek Gustia Loka dan Nur Syafa'ah, yang mana PKM-nya ini merupakan PKM AI. Kepada Gustia, mungkin sudah ada di room? Iya, sudah. Oke. Baik, presentasi bisa dimulai ya. Baik, terima kasih. Kepada Pak Nitya, apakah boleh bantu share screen ya? Iya, baik. Sekarang akan di share screen. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Gustia. Baik, terima kasih. Belumnya, Om Sosyaastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Selamat sore. Kepada Bapak Sukma, Panitia Pilenggara, dan peluruh peserta pelatihan PKM tahun 2021. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Kadek Gustia Loka, dan rekan saya, Nur Syafa'ah, kami dari Prodi S1 Akutansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan PKM yang telah kami buat sebelumnya. Baik, langsung saja ke inti. Ada pun PKM yang kami buat pada pelatihan kali ini, yaitu PKM AI, dengan judul Ecoprint Sustainable Fashion, penerapan metode zero-waste fashion design, dan ecoprinting untuk menambah nilai estetis dan ekonomi pakaian bekas. Secara umum, ada pun permasalahan yang kami angkat pada PKM ini, yaitu yang pertama, secara umum, seperti yang kita tahu, industri fashion saat ini terus mengalami perkembangan, yaitu dengan kemajuan kaya berpakaian masyarakat. Tentu, hal ini dapat berkontribusi yang menyebabkan perubahan kebiasaan konsumen terhadap fashion. Nah, jadi dengan hadirnya beragam desain terbaru, maupun motif dan gaya yang menarik, tentu berganti dengan cepat dan menjadi daya terik tersendiri bagi masyarakat. Baik, sebelumnya, mohon maaf kepada Bapak Sukma dan hadirin semuanya. Saya tidak bisa on-cam karena kamera di laptop tidak memungkinkan. Apakah dapat di maklumis sebelumnya? Enggak, Gustia. Enggak apa-apa. Dilanjutkan saja presentasinya. Baik, terima kasih, Dayu. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, selain karena perubahan trend fashion yang begitu cepat, tentu kita tahu di era sekarang ini, media sosial juga tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui media sosial ini, tentu masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seputar perubahan trend fashion. Nah, oleh sebab itu, hal ini pula yang menyebabkan keinginan berbelanja pakaian demi mengikuti trend mode terbaru tidak dapat dihindari. Selain itu pula, dengan adanya sistem pembelian secara online melalui berbagai platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan sebagainya juga membuat atau menaikkan minat masyarakat untuk membeli produk-produk pakaian. Nah, selain itu pula, dengan adanya berbagai label brand fashion ternama seperti H&M, Zara, Gucci, dan sebagainya, juga dapat memicu keinginan masyarakat untuk melakukan konsumsi produk pakaian. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya konsumsi produk pakaian ini menyebabkan adanya perubahan dalam pola produksi industri fashion yang disebut dengan fast fashion. Jadi, akibat dari masyarakat yang cenderung berkeinginan untuk mengikuti berbagai model fashion terkini dalam aktivitas keputusan pembelian produk memegang peran penting dalam perubahan pola industri tersebut yang disebut dengan industri fast fashion. Jadi, industri fast fashion ini merupakan fenomena industri fashion di mana cenderung mengeksploitasi berbagai sumber daya yang ada. Dalam hal ini, pakaian diproduksi secara cepat dalam jumlah yang besar dan kemudian dipasarkan atau dipromosikan kepada masyarakat untuk memenuhi perubahan trend yang cepat juga. Nah, tentu fenomena fast fashion ini berdampak negatif bagi lingkungan karena masa pakai produk yang relatif singkat akibat dari perubahan trend dan kualitas produk yang tentunya juga tidak berkualitas baik seperti itu. Nah, oleh sebab itu, karena industri fast fashion ini lebih cenderung mengeksploitasi sumber daya alam dan pemakaian produk yang relatif singkat, tentu yang tentu akan menghadirkan berbagai permasalahan lingkungan. Nah, jadi limbah yang berasal dari pakaian ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah akibat penggunaan perwarna tekstil, penipisan ozon, sampai dengan kekunahan spesies. Nah, setelah itu pula, praktik dari industri fast fashion ini juga mendorong produsen untuk berusaha mengumpulkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, tentu dari hal tersebut dapat kita kesahami bahwa dalam hal ini akan berpotensi, industri fast fashion ini berpotensi untuk terjadinya standar praktik kerja yang tidak adil serta mengorbankan standar etika. Nah, hal ini terjamin dari adanya peristiwa runtuhnya Rana Plaza, yaitu Fabric Garment, yang ada di Bangladesh yang menelan korban jiwa lebih dari 1.100 pekerja yang mengibatkan lebih dari 2.000 pekerjanya luka-luka. Nah, dari hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa kesejahteraan dan keselamatan pekerja tidak menjadi prioritas utama dalam industri fast fashion tersebut. Nah, berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam industri fast fashion ini tentu tidak sejalan dengan Goal 12 SDGS Target 12.2 yang disebutkan bahwa pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara efisien dan berkelanjutan. Yang berarti, penggunaan bahan baku, proses produksi, pemasaran, sampai dengan konsumsi dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. Jadi, proses produksi dilakukan secara efisien dan berkelanjutan tanpa menghasilkan limbah atau zero waste, memanfaatkan kembali limbah atau upcycling, dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Yang tentu, impact atau dampaknya itu dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, ada pun tujuan dari karya ini yaitu untuk memberikan gagasan dalam mengatasi permasalahan akibat fenomena fast fashion melalui daur ulang pakaian bekas menggunakan metode zero waste fashion design dan eco-printing. Jadi, tujuannya itu kami di sini berupaya menciptakan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan yang memiliki nilai estetis dan ekonomis. Bisa di next. Mungkin bisa di next. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode deskriptif kualitatif dengan melalui empat tahapan utama. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data tersebut diambil data dari studi literatur yang diambil dari beberapa sumber di antaranya buku, e-book, jurnal, e-jurnal, dan juga berita online. Kemudian ada observasi di mana observasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengamati perilaku masyarakat akan pakaian bekas yang mereka miliki dan juga mengamati teknik-teknik yang sering digunakan dalam eco-print. Kemudian pengumpulan data melalui kuasioner yang dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap awal dan juga tahap lanjutan dengan jumlah responden sebanyak 100 orang dengan rentang usia di bawah 18 tahun 18 sampai dengan 45 tahun dan juga usia di atas 45 tahun. Kemudian tahap kedua ada tahap uji coba produk di mana dalam tahap uji coba produk tersebut terdapat prosedur langkah kerja yaitu prosedur langkah kerja eco-print dengan cara menyiapkan alat dan juga bahan dengan memilih daun kemudian treatment pada daun kemudian ada proses mordanting proses eco-print dan yang terakhir adalah proses dari fiksasi. Kemudian yang kedua adalah prosedur langkah kerja upcycle atau mengubah nilai ekonomis dan juga estetis dari pakaian bekas dengan cara menyiapkan alat dan juga bahan kemudian menyiapkan desain dari produk mengambil ukuran kemudian membuat pola memotong bagian pakaian yang tidak digunakan kemudian proses menjahit dan yang terakhir adalah proses finishment. Dalam prosedur langkah kerja tersebut kami menerapkan metode zero-wise fashion design dengan tiga teknik dasar yaitu dengan tiga teknik data tersebut yaitu dengan mengoptimalkan sisa limbah yang tidak terpakai kemudian membuat sesuatu yang baru dari sisa limbah yang sudah tidak terpakai tersebut menjadi produk baru seperti misalnya konektor dari masker dan yang teknik yang ketiga yaitu dengan menyusun pola dan juga menentukan pola tersebut pada kain yang efektif. Hasil akhir dari penelitian didapat sebuah kesimpulan mengenai objek yang diamati berdasarkan sudut padang dari penulis. Sekian pemaparan metode yang dapat saya sampaikan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Gustia. Baik sekian presentasi dari kami terima kasih. Baik terima kasih Gustia dan Nur Syafa'ah atas presentasinya yang sangat luar biasa mungkin dari Pak Sukma ada masukan atau kritik dari presentasi yang telah dilakukan oleh tim Gustia. Terima kasih Dayu. Saya izin share screen. Baik Pak. Terima kasih tadi ya Gustia dan Nur Syafa'ah sudah presentasi. Jadi kita sekarang fokusnya di bab 2 jadi kalau PKMA itu fokusnya adalah di metode sekarang. Jadi nanti bab 1-nya disesuaikan. Nah kemudian ketika saya membaca judulnya ini ini seperti judul PKMK karena di sini ada ini layar saya terlihat kan Dayu ya? Iya Pak terlihat dengan jelas. Jadi ini kalau kita lihat di panduan untuk PKMAI ini judul dibuat ringkas maksimal 20 kata dengan menonjolkan kata kunci penelitian dan hasil utamanya. Jadi misalkan kalau saya reviewernya saya akan lihat kata kuncinya ini adalah metode zero waste fashion itu ya kata kuncinya kemudian hasil utamanya itu adalah dan eco-printing hasil utamanya untuk menambah nilai estetis dan ekonomis pakaian bekas jadi kalau menurut saya judul ini yang eco-print sustainable fashion itu dihapus karena kalau eco-print sustainable fashion titik 2 itu seperti judul dari PKMK jadi ikuti saja panduan penulisan judul untuk PKMAI seperti ini judul dibuat ringkas maksimal 20 kata kemudian kata kunci penelitian itu apa hasil utamanya apa dan hindari adanya singkatan dan ingat nanti kata kunci ini harus masuk di abstraknya kalau saya lihat disini abstraknya ini belum ada yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jadi nanti kata kunci yaitu zero waste fashion design eco-printing itu harus masuk di kata kunci jadi kata kuncinya harus disusun sesuai abjad kemudian disini yang salah juga ini ya penulisan apa namanya bagian dari penulisnya jadi ini diikuti bukan seperti ini tidak ada alamatnya jadi silakan nanti Gustia dan Nur Syafa'an diperbaiki sesuai panduan PKM jadi kalau seperti ini dibuatnya sudah pasti salah secara administrasi seperti itu sekarang kita masuk ke metode jadi kalau sesuai panduan lagi yang PKM AI ini format dari artikelnya abstrak bahasa Indonesia itu harus lebih dulu daripada abstrak bahasa Inggris kemudian ada pendahuluan dan ada metode nah sebenarnya kalau kita lihat di alur penulisan artikel ilmiah ini bisa kita buat jadi subab misalkan metode nanti disini ini misalkan nanti 1.1 ini berarti 2 misalkan 2.1 kembali lagi yang penulisan subab ini nanti tolong dikoordinasikan dengan PKM karena mereka yang akan membuat template-nya apakah ada subab atau dibuat per paragraf karena saya lihat kalau membuat satu paragraf seperti ini terlihat tidak sistematis jadi kita harus mulai dari misalkan 2.1 data penelitian misalkan kita buat kemudian ini misalkan 2.2 teknik pengumpulan data jadi kan metode penelitian seperti itu kemudian 2.3 analisis data seperti itu misalkan analisis data tapi disini di panduan PKM disini tidak disebutkan apakah boleh ada subab atau tidak jadi nanti tolong dikonsultasikan dengan PKM jadi kita lihat disini sepertinya seharusnya ada subab karena kalau buat satu paragraf seperti ini agak bingung nanti reviewer membaca jadi yang ini tolong nanti ditanyakan di PKM apakah dia membuatnya seperti ini atau tidak jadi tolong dikonsultasikan nah kemudian di metode ini untuk Nur Syafaah dan Gustia itu harus ada kutipan sumbernya jadi karena ini PKM karya ilmiah artikel ilmiah jadi harus ada kutipan misalkan disini saya membaca metode deskriptif kualitatif adalah metode masyarakat data deskriptif nah ini ini pendapatnya Gustia Nur Syafaah atau pendapat orang lain seperti itu jadi kalau saya membaca ini pasti ada kutipannya ya jadi kutipan itu referensi yang nanti akan kita masukkan di daftar pustakanya gitu jadi ini pendapatnya siapa jadi itu harus ada kutipan kalau di latar belakangan sudah bagus ya ada beberapa kutipan misalkan Kim dan kawan-kawan 2013 nanti bentuk kutipannya seperti apa lihat di panduan penulisan nah disini yang saya belum jelas apakah ini pendapat pribadi penulis atau dibuat berdasarkan pendapat orang lain kalau pendapat orang lain silakan isi kutipan nanti ditulis di daftar pustaka gitu ya kemudian yang kurang disini adalah kenapa menggunakan metode ini gitu nanti pertanyaan dari reviewernya adalah kenapa menggunakan metode ini ini saya belum baca di artikelnya ya jadi harus ditambahkan misalkan alasan pelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah apa gitu jadi tiba-tiba muncul metode deskriptif kualitatif nah ini kenapa alasannya seperti ini gitu kalau kita lihat di panduan kan untuk riset dengan pengambilan data primer atau jenis kajian objek primer itu harus memuat cara kerja untuk mendapatkan datanya misalkan dapat datanya dari mana tadi kan sudah ada dari observasi dan seterusnya nah itu sudah bagus gitu ya kalau ini kan pakai kualitatif ya berarti tidak menggunakan data secara statistik gitu ya alat statistik kemudian yang juga membingungkan disini bagi saya adalah disini sudah menggunakan studi literatur dan observasi kenapa menggunakan kusioner lagi nah itu ini juga belum jelas ya kenapa harus menggunakan kusioner padahal disini sudah melakukan studi literatur jadi metode yang pertamanya yang dipergunakan itu apa studi literatur dilengkapi dengan kusioner atau kusioner yang diutamakan kemudian dilengkapi dengan studi literatur gitu jadi ini juga belum jelas disini kemudian pengumpulan data dari studi literatur dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku e-book jurnal berita online nah ini alasannya kenapa harus dari empat sumber ini jadi ini juga harus dijelaskan di metode atau teknik pengumpulan datanya kemudian yang juga membuat saya ini sebenarnya sudah benar ya tapi perlu dijelaskan lagi karena metode itu kan reviewer pasti membaca dengan rinci ya kemudian kusioner kenapa harus 100 orang gitu dengan rentang usia kurang dari 18 dan lebih dari 45 tahun kenapa terus ada tiga kategori kemudian ke siapa saja kusioner ini akan diberikan apakah ke semua orang ataukah ke orang-orang yang memang berhubungan dengan industri fashion jadi ini juga belum jelas disini kembali lagi kenapa harus ada uji coba produknya ini nah ini juga belum jelas ya menurut saya jadi tahapan penelitiannya itu belum jelas harus ada bagan-bagan misalkan jadi tahapan pertama itu tujuannya untuk apa jadi saya baca disini itu tahapan pertama kemudian di berikutnya disini adalah tahapan kedua nah tahapan kedua ini tujuannya untuk apa gitu karena disini kan kita penelitian ya apakah kita membuat sebuah baju dengan bernilai estetis dari teknik itu atau seperti apa kalau saya lihat dari judulnya ini kan cuma penerapan saja ya jadi kita melihat bagaimana penerapan zero waste fashion ini untuk menambah nilai estetis jadi ibaratnya pemikiran saya kita datang ke sebuah industri yang sudah menerapkan metode zero ini kemudian kita melihat apakah memang metode ini berfungsi untuk menambah nilai estetis dan ekonomis dari pakaian bekas gitu aja jadinya tapi kenapa di metode ini diisi tahapan dari uji coba produk gitu gimana Gustia sama Nur Syafa'ah ada pendapat kenapa disini ada uji coba produk untuk melihat terhasil rancangan nah ini yang saya belum jelas ya gimana Gustia Nur Syafa'ah ada pendapat sebelumnya jadi seperti ini sebenarnya ide gagasan ini itu awalnya saya sudah mengalami beberapa kali dan pergantian judul seperti itu jadi maksud penerapan kami disini itu kami sebagai peneliti yang membuat seperti itu Pak yang dimana gagasan kami ini kami implementasikan makanya ada dua kali uji coba gitu yang pertama itu kami menyebarkan questionnaire dengan tujuan untuk mencari data di masyarakat seperti itu apakah mereka itu kayak punya baju bekas kemudian bagaimana pendapat mereka tentang sustainable fashion itu sendiri kemudian dari itu kami membuat atau mengimplementasikan gagasan kami menjadi sebuah produk seperti itu jadi bukan penerapan seperti yang Bapak maksudkan tadi kami datang ke suatu industri tertentu kemudian bagaimana implementasinya bukan seperti itu oke berarti ibaratnya disini Nur Syafa sama Gustia itu menemukan metode baru jadi belum ada industri fashion yang menggunakan metode ini seperti itu kan iya betul Pak nah kalau seperti itu kan berarti metode pelitiannya kan harusnya enggak perlu kusioner kan kita tidak bertanya pendapat orang kan jadi kita ingin membuktikan hipotesis kita misalkan apakah saya bisa menggunakan metode ini untuk menciptakan nilai produk gitu ya jadi harusnya tahapan kalau seperti itu mau pakai kusioner berarti tahapan pertamanya itu harusnya adalah uji cobanya itu kemudian tahapan keduanya baru mencari pendapat orang terkait dengan baju yang sudah kita hasilkan dari metode baru ini gitu jadinya kalau menurut saya jadi di tahapan pertama kita tidak mencari pendapat orang dulu kan orang enggak tahu bajunya seperti apa gitu loh misalkan sekarang tiba-tiba Gustia dan Nur Syafa'ah berikan kusioner ke orang-orang tanpa mereka misalkan tahu produknya seperti apa video pembuatannya seperti apa terus model baju yang sudah jadi itu seperti apa gitu kan jadi kan mereka enggak tahu nih jadi mungkin kalau saran saya tahapannya dibalik jadi tahapan pertama itu adalah uji coba produknya uji coba metode ini terhadap produknya jadi disana kan ada tuh tahapannya berarti teknik untuk penelitiannya kan ada berarti ini mungkin memakai bahan kimia jadi gimana itu tekniknya silahkan dipikirkan oleh timnya sendiri kemudian yang di tahapan keduanya baru kita mencari mendapat orang terkait dengan metode yang kita pakai apakah benar itu bisa menghasilkan nilai estetis dan tentu yang kita harus tanyakan komunitas yang bergerak di industri fashion karena kalau kita lihat orang awam ya mungkin aja kalau dia melihat bajunya bagus ya udah bagus tapi teknik pembuatannya kan kita harus tanya ke industri fashion jadi saran saya untuk kusioner itu bisa ditanyakan ke orang-orang yang memang sudah terlibat dalam industri fashion berarti kusioner nanti kan harus ada karakteristik untuk respondennya misalkan satu tahun sudah berkecimpung dalam industri fashion misalkan kedua memiliki pengalaman dalam jual-beli pakaian misalkan jadi kan kita nggak bisa seenaknya mengirimkan kusioner kan nanti jurinya pasti akan bertanya adik mengirimkan kusionernya ke siapa aja kalau ke semua orang kan nanti tidak sesuai dengan tujuan penelitian kita bagaimana kita bisa membuktikan bahwa metode itu bernilai estetis dan ekonomis kalau kita nggak tanya ke orang-orang yang berkecimpung dalam ekosistem industri fashion mungkin itu pendapat saya ya Gustia sama Nur Syafaah jadi karena disini judulnya saya baca ini kan penerapan metode zero waste fashion jadi saya pikir metode ini sudah ada dan sudah dipergunakan oleh industri-industri fashion untuk menambah nilai estetis dan ekonomis pakaian bekas jadi kita ingin meneliti misalkan bagaimana pendapat orang misalkan atau industri fashion terkait dengan implementasi dari metode ini jadi kalau memang metodenya belum ada berarti judulnya harus diganti jadi bukan analisa misalkan analisa penggunaan metode zero waste fashion jadi kita analisa penggunaan dari metode ini apakah memang dia berhasil menambah nilai estetis dan ekonomis dari pakaian bekas jadi kita nggak bisa menyimpulkan langsung kan dari mana kita tahu dia bisa menambah nilai estetis dan ekonomis pakaian bekas berarti kita taunya dari mungkin hasil kusioner tadi misalkan kan kita kalau mengimplementasikan langsung berhasil kalau kita sebagai peneliti yang menganggap ini sudah menambah nilai estetis kan tidak objektif itu kan subjektif jadi dari mana kita bisa tahu dia menambah nilai estetis berarti kita coba cari pendapat dari industri fashion menggunakan kusioner ini produknya seperti ini ini video pembuatannya seperti ini menurut Anda apakah benar metode ini mampu menambah nilai estetis dan ekonomis dari pakaian bekas nanti pertanyaan juri seperti itu dari mana adik tahu metode itu akan menambah nilai estetis dan ekonomis dari pakaian bekas jadi kan kita harus tanya industri fashion yang sendiri gitu gitu ya Gustia dan Nur Syafah gimana ada pendapat atau pertanyaan mungkin oke kak gimana Gustia sudah cukup jadi saran saya mungkin diganti ya karena metode penelitian itu kan agak rigid ya sangat kaku agak perlu penjelasannya lebih banyak makanya kita perlukan sub-sub-bub ini jadi data penelitiannya itu apa saja apakah data primer atau data sekunder data primer itu adalah data yang kita dapatkan langsung dari sumbernya misalkan data wawancara data metode survey dengan kusioner gitu kalau data sekunder itu adalah data yang disiapkan oleh pihak lain dan kita dapatnya dari pihak ketiga gitu misalkan kalau teman-teman dapat data dari Bursa F Indonesia dapat data dari PPS dari Kementerian Keuangan gitu nah itu data sekunder kemudian teknik pengumpulan data itu bisa wawancara bisa observasi bisa kusioner dan seterusnya dan itu harus ada alasannya kenapa kita menggunakan itu gitu kemudian analisa datanya seperti apa karena ini deskriptif berarti kusionernya mungkin dianalisa dengan statistik deskriptif ya misalkan dicari rata-ratanya respondennya profesinya di bidang apa kemudian umurnya tingkat pendidikannya dan seterusnya jadi tidak menggunakan regresi yang berganda misalkan jadi nanti untuk PKM ini saya tambahkan di bagian metode yang harus diperbaiki nanti akan saya kirimkan ke Panditia untuk Universitas Fahdan Gustia ini saran saya nanti silakan berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya terkait dengan metode penelitiannya tapi kalau saran saya ini dibalik aja jadi kita terapkan dulu metodenya kemudian baru kita cari mendapat dari komunitas fashion apakah memang metode ini bisa meningkatkan nilai ekonomis dan estetis dari sebuah pakaian bekas oke baik terima kasih Bapak nanti saya tulis ya ininya si review nanti akan saya kirimkan ke Panditia baik Bapak mungkin teman-teman lain yang PKMAI ada ada pertanyaan dulu kalau saya lihat juga covernya ini belum semua sama ya teman-teman nanti tolong tanyakan ke Pekim ada yang pakai logo undiksa yang berwarna ada yang logonya di bawah jadi untuk cover ini tolong ditanyakan ke Pekim saya hanya memeriksa substansi dari artikel ilmiahnya saja kemudian untuk yang menulis PKMAI perhatikan nanti apakah ada subab seperti ini jadi ini tolong ditanyakan ke Pekim biasanya kalau tidak ada berarti kita buatnya per paragraf jadi paragraf pertama itu adalah data penelitiannya paragraf keduanya itu adalah teknik mengumpulkan data paragraf ketiganya analisa data dan seterusnya tapi jangan tidak dibuat seperti satu paragraf seperti ini dan untuk PKMAI itu silakan baca panduan terkait dengan metodenya teman-teman bisa menggunakan riset dengan kualitatif wawancara misalkan atau kuantitatif bisa menggunakan nanti statistik deskriptif saja atau bisa dengan studi pustaka atau literatur review literatur review ini misalkan kalau kita mau menyusun model misalkan atau menganalisa sebuah masalah misalkan itu bisa cuman tadi di kelompoknya Gustia dan Nur Syafa ini kan menulis ada studi literatur dan kusioner nah ini juga membingungkan ya sudah pakai kusioner kok ada studi literatur lagi dan tahapan itu seperti apa apakah dilaksanakan barengan atau seperti apa itu juga belum jelas nanti kan saya tuliskan reviewnya ya sekian Dayu mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu yang PKM AI sebelum kita lanjut ke PKM berikutnya baik baik karena sepertinya tidak ada yang bertanya Pak mungkin kita bisa lanjutkan ke kelompok selanjutnya silahkan bisa dilanjutkan baik sebelumnya terima kasih juga atas masukannya semoga kelompoknya Gustia dan Nur Syafa bisa mengimplementasikan masukan-masukan dari Bapak selanjutnya kita akan beralih ke PKM dari Nima D. Erin Dwi Payanti dan Mada Rizka Dama Yanti PKM-nya itu merupakan PKM-PM atau pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pembudidayaan Hidroponik Ramah Lingkungan kepada Ibu Rubah Tangga di Desa Tojan, Kelungkung mungkin kepada Kak Erin atau Kak Rizka sudah ada di room baik sudah baik Kak mungkin nanti saat presentasi bisa menghidupkan kameranya baik untuk waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera karena terkendala sinyal dan apakah bisa untuk dibantu share screennya ya Kak sudah dibantu share screennya Om Swastiastu selamat sore Bapak Sukma dan teman-teman pelatihan PKM terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan perkenalkan perkenalkan nama saya Nima D. Irin Payanti dan rekan saya Madi Rizka Damayanti disini kami akan mempresentasikan bab 1 dan bab 2 PKM pengabdian masyarakat yang berjudul Pembudidayaan hidroponik ramah lingkungan kepada Ibu Rumah Tangga di Desa Tojan, Kelungkung next bab 1 pendahuluan next latar belakang pandemi COVID-19 saat ini banyak membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dalam segala aspek baik sosial budaya maupun ekonomi di masa pandemi seperti saat ini masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah banyak kegiatan dihabiskan dengan di rumah di rumah saja seperti bekerja dari rumah belajar dari rumah dan tidak sedikit pula yang kehilangan pekerjaan dikarenakan beberapa perusahaan ditutup beberapa hal tersebut seringkali membuat tingkat produktivitas masyarakat menurun Desa Tojan merupakan salah satu desa yang sangat terdampak salah satu desa yang terdampak pandemi COVID-19 desa ini terletak di kecamatan Kelungkung Kabupaten Kelungkung dalam situasi pandemi saat ini masyarakat Desa Tojan sangat merasakan dampak terutama di bidang pekerjaan semanya adanya pandemi banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan terutama di kalangan ibu-ibu dari permasalahan yang dialami ibu rumah tangga di Desa Tojan sebagai bentuk pengabdian kami sebagai mahasiswa kepada masyarakat kami ingin melakukan hal positif bagi masyarakat Desa Tojan yaitu memberikan pelatihan edukasi memberikan pelatihan pemudidayaan hidroponi guna menjaga ketahanan pangan di lingkup keluarga dan mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan pola hidup sehat next tujuan ada pun tujuan dari PKN kami yaitu yang pertama untuk menambah wawasan masyarakat di Desa Tojan tentang pembudidaya hidroponi yang kedua untuk meningkatkan produktivitas dari masyarakat di Desa Tojan dan yang ketiga untuk memberikan edukasi baru kepada masyarakat tentang berkebun yang unik dan ramah lingkungan next menfaat dari PKN yang kami buat ini yaitu mampu membuat masyarakat di Desa Tojan menjadi lebih produktif lagi di masa pandemi ini selain itu dapat memanfaatkan lahan-lahan kosong atau pekarangan rumah untuk melakukan budidaya hidroponi ini budidaya ini juga dapat menghemat pengeluaran masyarakat karena tenaman-tenaman yang dapat ditanam pada hidroponi ini berupa sayur-sayuran next baik presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rizka baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya apakah suara saya sudah dapat terdengar ya sudah terdengar dengan jelas Kak terima kasih di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang bab dua gambaran umum masyarakat mitra next dalam bab dua ini terdapat profil masyarakat mitra di Desa Tojan merupakan salah satu desa dari Kabupaten Kelungkung yang mayoritas masyarakatnya saat ini mengalami dampak pandemi COVID-19 dari adanya dampak pandemi COVID-19 ini memberikan keterbatasan dalam melakukan kegiatan di luar rumah kondisi masyarakat Desa Tojan saat ini terutama di kalangan ibu rumah tangga yang mengalami penurunan produktivitas memberikan dampak yang tidak baik bagi mitra karena pada situasi saat ini ibu-ibu yang awalnya memiliki pekerjaan dan sekarang hanya bisa berdiam diri karena tidak memiliki aktivitas lain selain mengurus rumah jadi pembudidayaan hidroponik ini sangat cocok untuk menambah kegiatan ibu rumah tangga di Desa Tojan yang kedua ada kondisi dan potensi wilayah aspek sosial permasalahan yang terjadi pada mitra masyarakat Desa Tojan dengan adanya pandemi saat ini terlihat banyak ibu rumah tangga yang kehilangan pekerjaan karena dirumahkan dari tempat kerja sebelumnya kondisi ini membuat ibu rumah tangga di Desa Tojan tidak memiliki kegiatan efektif selain mengurus di rumah maka dalam hal ini dapat dilihat dari aspek ekonomi dimana setiap rumah tangga saat ini mempunyai pendapatan yang rendah sehingga dengan melihat kemampuan ibu rumah tangga di Desa Tojan dengan melihat aspek lingkungan yang mendukung untuk dapat menciptakan kegiatan yang efektif bagi mitra dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya dengan melihat potensi wilayah yang cukup baik dengan mayoritas pekarangan rumah yang memiliki tanah yang subur dan memiliki cukup bekal maka hal yang tepat situasi saat ini adalah melakukan pembudidayaan hidroponik next yang ketiga ada hubungan masalah yang dihadapi ruang lingkung potensi lahan bukan hanya untuk menciptakan keindahan dan kesejukan saja tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dengan kegiatan yang efektif yang memberikan manfaat di dalam keluarga masing-masing kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hidroponik menjadikan salah satu ide untuk memberikan pemahaman tentang pembudidayaan tanaman hidroponik karena pembudidayaan ini tidak memerlukan tempat yang luas selain itu ibu rumah tangga menjadi lebih produktif dan memiliki kegiatan positif di masa pandemi masalah pemanfaatan pekarangan rumah juga menjadi salah satu permasalahan yang ada maka dari itu melalui penanaman dengan media hidroponik diharapkan nantinya akan mampu memberikan edukasi baru bagi mitra dengan menjadikan hasil dari pembudidayaan hidroponik ini dapat dijadikan menu hidangan untuk keluarga terima kasih baik sekian presentasi dari kami tentang bab 1 dan bab 2 PKM-PM ya baik terima kasih atas presentasinya yang sangat luar biasa dari Pak Sukma saya persilahkan untuk memberikan masukan atau kritik terima kasih jadi terima kasih terima kasih untuk tadi tim PKM-PM ya Erin dan Rizka ya terima kasih presentasinya saya bisa share screen ya iya bisa Pak jadi ini PKM-PM ya nah jadi kalau kita lihat di panduan untuk bab 2 nya gambaran umum masyarakat mitra ya nah kita lihat di judul dulu ya nah ini untuk Erin dan Rizka ini kan harus ada bentuk ininya ya kegiatannya apakah pelatihan apakah sosialisasi atau apakah kegiatan lain dan seterusnya jadi ini kalau menurut saya sebaiknya tidak dimulai dengan kata pembudidayaan ya kita bisa mulai misalkan dengan kata latihan teknik budidaya hidroponik gitu misalkan yang ramah lingkungan kepada komunitas ibu rumah tangga untuk apa dimana jadi ini tujuannya belum terlihat ya untuk apanya itu belum ada misalkan untuk peningkatan kondisi ekonomi gitu misalkan atau untuk apa jadi hindari sebenarnya memulai dengan kata pembudayaan ya bisa dimulai dengan apa kegiatannya pelatihan sosialisasi pelestarian sosialisasi pelestarian apa gitu itu pasti nanti akan pertanyaan dari reviewernya ya kemudian karena disini ada masyarakat sasaran jadi kita harus berpikirnya dalam bentuk grup ya atau komunitas jadi kita bisa pakai misalkan disini saya tambahkan kata di depannya komunitas ibu rumah tangga gitu misalkan ya jadi ini dari judul oke kemudian untuk isinya nah sekarang pertanyaan saya ke Erin dan Rizka ya yang misalkan sangat penting sekali disini kenapa memilih ibu rumah tangga ya karena mohon maaf tadi kan disampaikan bahwa dalam kondisi pandemi ibu rumah tangga ini tidak mendapatkan penghasilan gitu ya tapi mohon maaf sekali ini dalam perspektif kita kalau kita menyebut ibu rumah tangga kan memang kesehariannya dia adalah dalam kegiatan rumah tangga yang memang dia dalam tanda petik aktivitas ekonominya di luar rumah itu kan sedikit gitu loh jadi saya takutnya ini jadi pertanyaan reviewer juga sebelum pandemi kan memang dia profesinya adalah ibu rumah tangga yang dalam tanda petik aktivitas ekonominya sedikit lebih banyak dipakai di dalam rumah gitu ya mengurus urusan rumah tangga nah kalau Erin dan Rizka itu alasannya kenapa menggunakan komunitas ibu rumah tangga nanti reviewernya pasti bilang gini sebelum pandemi saja kan ibu rumah tangga itu memang kesehariannya ada di dalam urusan rumah tangga yang aktivitas ekonominya kan memang cenderung sedikit gitu nah kenapa Erin dan Rizka memilih ibu rumah tangga nah itu pertanyaan saya dulu yang pertama silahkan bisa dijawab Bapak terima kasih atas pertanyaannya disini saya akan mencoba menjawab Pak ya kenapa saya saya sama Erin itu memilih ibu rumah tangga sebagai masyarakat sasaran nah dalam hal ini disini saya akan memilihnya itu di desa Tojan nah kebetulan saya dari desa Tojan kemudian pengetahuan saya di desa Tojan itu ibu rumah tangganya itu memang sebelumnya sebelum ada pandeminya itu kebanyakan bekerja di sektor-sektor swastanika Pak ya berarti kan dalam kalau dia sudah bekerja kan jangan kita pakai istilahnya komunitas ibu rumah tangga dong berarti kemudian pada saat itu pada pandeminya ini kan mereka itu ibu rumah tangganya dirumahkan kayak gitu ada yang diberhentiin juga gitu Pak kemudian ada juga yang kayak jualan-jualan songket gitu kayak pengrajin tenun gitu jadinya ada yang gak bisa kerja lagi gitu Pak makanya saya ngambilnya ibu-ibu rumah tangga gitu ya mungkin masyarakat sasarannya memang ibu rumah tangga seperti itu ya tapi di PKM-nya jangan dipakai komunitas ibu rumah tangga karena nanti pertanyaan reviewer-nya pasti akan menyulitkan seperti itu jadi bisa aja dipakai komunitas PKK gitu misalkan atau komunitas yang apa ya kalau disana yang emang sudah terbentuk Pak ya di desa jadi memang sasaran kita ke ibu rumah tangga yang sebenarnya dia udah bekerja tapi kan kalau kita pakai istilah ibu rumah tangga itu nanti kan takutnya istilahnya ini kan tujuan peningkatan ekonomi ya sedangkan sebelum pandemi kan kalau dalam perspektif kita ibu rumah tangga kan memang kesahariannya dalam mengurus rumah tangga yang aktivitas ekonominya kan dia cenderung kecil gitu jadi istilahnya ini sih yang saya permasalahkan mungkin bisa dipakai ibu komunitas misalkan kalau disana ada PKK atau apa namanya yang dalam banjar itu misalkan ada komunitas ibu-ibu itu disebut apa gitu misalkan lebih baik pakai istilah komunitas itu kalau kakak kelasnya itu bisa pakai dulu adalah seketerunat-teruni gitu misalkan jadi komunitas yang tidak pakai ibu rumah tangga gitu jadi misalkan komunitas PKK gitu atau komunitas yang ada istilah adatnya disana silahkan itu dipakai meskipun nanti PKM kita ini sasarannya ke sana gitu jadi kita usahakan reviewer itu tidak mencari apa namanya celah untuk bertanya yang menyusahkan kita gitu ya mungkin nanti nama komunitasnya bisa diganti ya untuk Erin dan Rizka misalkan komunitas PKK di Banjar ini misalkan atau komunitas apa gitu adatnya kalau mereka tergabung dalam sebuah komunitas adat nah itu bisa dipakai gitu karena PKM-PM ini kan sasarannya adalah ibu-ibu yang tidak apa namanya komunitas yang tidak produktif kan sebenarnya jadi itu juga jadi permasalahan karena sebenarnya dia bekerja tapi karena pandemi dia tidak bekerja kan sebenarnya dia masih komunitas produktif kan gitu jadi saya takutnya itu nanti reviewernya akan apa namanya bertanya di posisi itu dan kita kesulitan karena PKM-PM itu sasarannya adalah komunitas atau masyarakat sasaran yang tidak produktif gitu oke nah kemudian berikutnya yang juga menjadi ini saya ini sebenarnya disini kan nama babnya itu adalah gambaran umum masyarakat mitra ya sudah benar nah kemudian disini ini sebaiknya ya itu langsung aja yang di poin ini kondisi dan potensi dari aspek fisik sosial ekonomi dan lingkungan jadi sebenarnya kalau di bab 2 PKM-PM itu ada 5 sebab menjelaskan tentang kondisi aspek fisik dari masyarakat sasaran sosialnya seperti apa ekonominya seperti apa lingkungannya seperti apa dan hubungan antar masalahnya gitu jadi bukan diulang lagi dengan profil masyarakat mitranya jadi Erin dan Rizka bisa tuliskan disini 2.1 nya kondisi dan potensi dari aspek fisik misalkan gitu kalau gak ada yaudah kita biasanya pakai 2 aja ya dari sosial dan ekonomi dan lingkungannya jadi kalau lingkungan itu menjelaskan kondisi desanya seperti apa iklimnya seperti apa kontur tanahnya seperti apa dan seterusnya kenapa nanti disana cocok untuk hidroponik apakah sumber airnya ada apakah suhu temperaturnya sesuai untuk tanaman itu nah itu bisa dijelaskan dari sisi lingkungan kalau sosialnya itu bisa dijelaskan ininya jumlah penduduknya berapa kalau saya lihat disini kan belum terlihat ya untuk sosialnya malah lebih penting misalkan jumlah penduduknya berapa apa namanya terus sebaran distribusi umurnya seperti apa profesi mereka seperti apa terus apa namanya pendidikan mereka seperti apa nah itu harus diisi dan itu saya belum lihat disini gitu kemudian berikutnya yang penting itu adalah dari sisi ekonomi berapa tingkat penghasilan mereka rata-rata per tahun gitu kemudian pendapatan asli desanya dapatnya dari mana aja apa pertanian berapa persen perkebunan berapa persen dan seterusnya nah ini kan kebetulan Erin sama Rizka kan asalnya dari desa ini nah main-mainlah ke kantor desa cari data-data terkait biografis sosial ekonomi masyarakat di sana dan itu dimasukkan ke gambaran umum masyarakat mitranya gitu ya nanti saya akan tambahkan beberapa poin yang harus ditambahkan disini yang kurang disini itu sosial ya aspek sosialnya belum terlihat misalkan berapa persen ibu-ibunya disana gitu misalnya kalau ibu-ibunya sedikit ya dampaknya kan akan terasa sedikit juga gitu kemudian aspek sosial berikutnya umur mereka rentang umurnya dari berapa sampai berapa kemudian kondisi ekonominya misalkan pendapatan mereka paling banyak itu dari mana pendapatan desanya itu apakah dari pertanian apakah dari perkebunan dan seterusnya itu juga dituliskan gitu jadi disini yang harus ditulis gambaran masyarakat mitra itu adalah sosial dan ekonomi yang paling penting kemudian lingkungan ini juga disini kan udah dimasukkan ya ini sebenarnya kondisi dan potensi wilayah berdasarkan aspek lingkungan gitu harusnya lingkungan itu contohnya misalkan iklimnya seperti apa perbatasannya itu apa dikelilingi bukit sumber airnya seperti apa dan seterusnya gitu kemudian disini udah masuk ya hubungan masalah yang dihadapi dengan ruang lingkup itu penjelasannya ada disini bab ini juga berisi hubungan antar masalah yang dihadapi dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan gitu jadi masalah mitra itu apa dijelaskan disini kemudian kenapa budidaya hidroponik itu bisa menjadi salah satu solusi untuk permasalahan mitra tersebut nah itu tuliskan disini gitu misalkan hidroponiknya bahwa mereka rata-rata pekarangannya tidak punya tanah yang luas misalkan itu kan permasalahan mitra kan kemudian tingkat pendapatannya menurun sehingga untuk kebutuhan sehari-harinya mereka sulit gitu kemudian nanti pertanyaan dari juri pasti seperti ini kalau dia hidroponik apakah dia dijual sendiri atau nanti dikonsumsi sendiri gitu apakah maksudnya dijual lagi atau dikonsumsi sendiri nih hasil hidroponiknya kalau menurut Erin sama Rizka mohon maaf waktu ini kan pas awal itu pas awal kirim apa ya pendahuluan Ike katanya dapat direvisi dari Bapak kalau PKM PM itu nggak boleh sebagai sumber pendapatan ekonomi itu udah pertanyaan saya karena tadi kan dikatakan ada penurunan aktivitas ekonomi kan jadi nanti dijelaskan di PKM bahwa tujuan untuk hidroponik ini bukan dijual kembali tapi dipergunakan untuk kepentingan konsumsi keluarga masing-masing seperti itu jadi nanti dijelaskan di bagian ini jadi jelaskan dulu masalahnya apa misalkan mereka tidak punya lahan kebun yang luas misalkan kemudian permasalahan ekonomi dan seterusnya nah itu masalahnya apa kemudian jelaskan kenapa budaya hidroponik ini bisa menjadi solusi buat permasalahan mereka jadi ini sudah benar cuma disini bukan profil masyarakat mitra tapi kondisi dan potensi berdasarkan aspek sosial kemudian kondisi dan potensi berdasarkan aspek ekonomi kemudian kondisi dan potensi berdasarkan aspek lingkungan baru terakhir hubungan masalah yang dihadapi dengan ruang lingkup jadi ini sudah benar cuma beberapa data harus ditambahkan disini itu Erin dan Rizka jadi main-main ke kantor desanya minta beberapa data terkait kondisi sosial ekonomi dan geografis di desa Tojan jadi itu masukkan disini jadi ikuti aja nanti panduan ini harus ada sosial ekonomi lingkungan sama hubungan antar masalahnya kenapa budaya hidroponik ini bisa menjadi solusi buat permasalahan dari mitra silakan teman-teman yang lain yang PKM-PM mungkin ada pertanyaan juga atau pengalamannya menulis bab duanya silakan mungkin yang PKM-PM sekalian atau ada pertanyaan mungkin dari tim lain yang kebetulan juga buat PKM-PM sekalian mungkin kita buat buka juga PKM-nya kan saya ada ada datanya juga yang mau bertanya mungkin jadi sekali lagi untuk PKM-PM di gambaran umum masyarakat mitra itu dijelaskan kondisi masyarakat mitranya yang tidak produktif tentunya dari aspek sosialnya mereka ekonominya kemudian dan terakhir lingkungannya kemudian baru jelaskan kenapa apa permasalahan mitra dan hubungannya dengan solusi yang kita tawarkan lewat PKM itu gitu ini ada Ayu Yul Yaseh saya izin bertanya bagaimana jika pasraman pasraman ini maksudnya masyarakat mitranya mohon maaf Bapak saya izin bertanya misalnya kan saya membuat pasraman itu Pak maksudnya kan saya membuat PKM-PM tapi membahas tentang pasraman nah di pasraman itu kita membuat suatu ide bisnis Bapak kan PKM-PM itu kan gak boleh untuk menghasilkan suatu pendapatan gitu bagaimana jika pasraman itu dijadikan sebagai kelas bisnis Bapak judul PKM-nya apa Ayu judul PKM saya itu apa namanya coba saya buka di sini ya ya Bapak Ayu Yul Yaseh ya ya Bapak ini ya coba saya buka ya sebentar jadi komunitas masyarakat sasarannya adalah di pasraman gitu ya iya program Bisma ini ya PKM-nya ya dalam kegiatan pasraman desa guna ini apa sosialisasi pelatihan atau suatu pelatihan Bapak misalnya kan kita dulu kan pasraman itu dibuat untuk tentang keagamaan gitu tapi sekarang kita membuat ide baru yaitu dengan membuat di pasraman itu mengadakan kelas bisnis Bapak nanti di pasraman itu direkrut lah masyarakat yang memiliki suatu ide bisnis nah ide bisnisnya itu misalnya seperti membuat contohnya seperti keripik singkong gitu nanti kita bisa menjual hasil dari ide tersebut Bapak jadi kan nanti itu jadi masyarakat produktif dong mereka nah ini juga judulnya agak rancu ya ini kan kegiatannya pasraman tapi kok sampai meningkatkan perekonomian desa gitu loh jadi ya Bapak nanti di pasraman itu kan kan nanti memperoleh suatu pendapatan nah pendapatan itu masuk ke kas desa untuk nanti kan bisa dibantu dia Pak dengan apa namanya dengan bekerjasama dengan BUMDES itu Pak kenapa nggak langsung ngajep di BUMDESnya aja yuk maksud saya kalau pasraman apakah boleh dia nanti melakukan aktivitas bisnis ini kan sebentar ini yang coret siap kok ada terlihat merah ini kan ayo ada BUMDES nih mana tadi BUMDES tulisan BUMDES kenapa nggak langsung di BUMDES atau UKM yang ada di sana tapi dia nggak masuk ke PKM PM jadinya masuknya ke PKM perapaan teknologi gitu nah ini kan idein masyarakat tentunya kan mampu mengumumkan BUMDES disana udah ada BUMDES di desanya sudah Bapak nah kenapa nggak sama BUMDES itu aja langsung tapi bukan PKM PM jadinya tapi PKM penerapan teknologi karena yang kita aja itu adalah masyarakat yang produktif gitu yuk jadi di PKM PM itu adalah menyelesaikan permasalahan mitra yang mitra itu tidak produktif gitu loh jadi apa permasalahan mitra itu gitu yang tidak produktif itu nah itu kita giniin kalau permasalahan pesraman kemudian nanti dia berbisnis itu boleh nggak waktu ini saya ngomong sama Bapak Kelian Bapak sudah kan PKM eh mohon maaf kan pasraman di sini itu sempat ditutup pada tahun 2015 nah saya rencananya untuk membuka kembali gitu tapi kan dulu kan karena gonggong itu sudah terjual dan udah nggak ada peralatan seperti megong gitu untuk tari-tarian seperti kayak gitu sudah nggak ada sehingga saya memutuskan untuk membuat ide membuat kelas bisnis di dalam pasraman tersebut ya misalnya kalau kita pakai pasraman itu kan sebenarnya organisasi pendidikan ya kita bisa masuk ke sana yang ada unsurnya pendidikan juga misalkan mengenalkan teknologi artificial intelligence untuk meningkatkan kegiatan pendidikan di pasraman misalkan atau misalnya kalau kita masuk ke organisasi pendidikan itu ya kita mengenalkan teknologi penggunaan teknologi implementasi teknologi dalam kegiatan aktivitas pendidikan mereka dan seterusnya gitu jadi kalau masuknya ke sini untuk mengenalkan bisnis ke pasraman kemudian nanti dia dipakai untuk meningkatkan perekonomian desa nanti saya takutnya ini PKM salah kamar ini bukan PKM PM tapi PKM penerapan teknologi jadinya karena di sini kan tujuannya ayo tulis ada BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa nah nanti ayo akan sulit lagi menghubungkan bagaimana cara pasraman itu bekerja sama dengan BUMDES jadi saran saya kalau ayo tetap di pasraman dengan PKM PM ayo bisa sosialisasi misalkan penggunaan teknologi atau memperkenalkan e-commerce ke dalam mahasiswa mereka sehingga nanti ketika mereka lulus baru mereka bisa menggunakan itu kalau mereka punya kerajinan misalkan atau memperkenalkan teknologi apa untuk meningkatkan aktivitas pendidikan di dalam pasraman misalkan atau memperkenalkan aplikasi untuk menulis Bali misalkan atau aplikasi yang berhubungan dengan sastra budaya Bali di pasraman itu cocok PKM PM tapi kalau ayo masuknya ke apalagi disini ada kata UMKM jadi orang-orang itu nanti berpikir pasraman itu adalah sebuah organisasi bisnis padahal kan kita masuk maksudnya baik memperkenalkan budaya kita ke tingkat nasional ayo bisa pilih mau pakai pasraman dengan tetap PKM PM atau konsepnya diganti dengan pakai bundes atau komunitas UKM yang ada di sana jadi saran saya kalau mau tetap pakai pakai belajar bisnis bersama ini kita anggap ini teknologi misalkan ayo bisa pilih UKM yang ada di sana jadi pelatihan atau sosialisasi program belajar bisnis bersama kepada komunitas UKM di desa apa tadi ini di desa ini gitu untuk meningkatkan kualitas supereconomian desa gitu jadinya jadi itu masuknya ke PKM pererapan teknologi gimana yuk ada pendapat baik Bapak terima kasih sarannya tapi misalnya kalau saya tetap untuk belajar bisnis bersama itu berarti kita masuk ke PKM PT ya Bapak iya masuk PKM PT karena kan yang ayo ajarkan ini kan sebuah teknologi untuk meningkatkan pendapatan kan belajar bisnis bersama kan artinya pasti gimana cara meningkatkan aktivitas bisnis gimana mengelola apa namanya persediaan gitu misalkan bagaimana mencatat transaksi keuangan gitu misalkan jadi kan lebih ke cocoknya itu kan sebenarnya komunitas yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis tujuannya untuk meningkatkan aktivitas mereka aktivitas bisnis mereka gitu misalkan misalkan ayo di desa di desa ini banyak komunitas UKM tapi mereka selalu rugi karena gak mencatat persediaan gitu misalkan gak mencatat transaksi keuangan sehingga ketika mereka mengajukan pemodalan gitu ke BUMDES atau ke kooperasi atau ke bank mereka ditolak gitu nah ayo bisa pakai itu tapi maksudnya ke PKMPT jadinya penerapan teknologi bukan PKM PM gitu jadi ayo bisa pilih di dua PKM itu gimana ayo baik Bapak terima kasih sarannya sudah cukup jadi ayo bisa sebenarnya bisa buat dua PKM ya satu PKMPM ketua sendiri nanti di PKMPT nya jadi anggota gitu nah boleh jadi biasanya kalau masuk ke peseraman ke komunitas belajar yang ada di Banjar gitu misalkan atau suka teruni-teruni nah biasanya kita masukkan teknologi unsur teknologi disana untuk meningkatkan misalkan ada dulu kelasnya buat PKMPM ke komunitas ini ya dalang cilik gitu jadi mereka masuk ke komunitas dalang cilik bagaimana mereka berlatih menghafalkan satu dialog gitu dengan bantuan teknologi gitu atau mereka bisa menggunakan apa namanya kan sekarang sudah ada tuh aplikasi wayang digital gitu ya atau apa jadi mereka membuat wayang digital gitu kemudian aplikasi wayang digital kemudian mereka implementasikan ke komunitas dalang cilik untuk membantu mereka agar bisa memahami lakon dalam pewayangannya gitu misalkan nah itu bisa gitu karena dalang cilik kan ya kita anggap komunitas tidak produktif ya kan mereka masih belajar gitu nggak mungkin mereka langsung dalang gitu tapi kalau ayu masuknya ke dalang yang sudah profesional nah kita masukkan itu ke komunitas yang produktif gitu jadi itu masuknya ke PKMPT jadi itu dua komunitas yang berbeda ya kita anggap gitu dalang cilik itu yang komunitas masyarakat tidak produktif tapi kalau dalang profesional kan profesi itu jadi dia masuk ke PKMPT misalkan implementasi sosialis pelatihan penggunaan artificial intelligence gitu untuk untuk meningkatkan pemahaman lakon gitu terhadap dalang profesional nah itu masuknya PKMPT karena mereka pakai itu untuk meningkatkan profesionalisme mereka gitu itu ya semoga membantu ya baik Bapak semua oke ya sama-sama yang lain mungkin teman-teman PKM yang lain mohon maaf Bapak izin bertanya ya silahkan misalnya gini Bapak ada sebuah suatu aplikasi misalnya aplikasi akuntansi begitu terus kita memperkenalkannya kepada masyarakat misalnya Bum Desa yang baru berdiri apakah itu bisa disebut PKM PM Bapak? komunitasnya kemana tadi? ke Bum Desa yang baru berdiri umpamanya Bapak seumpamanya oke yang baru berdiri dan tujuannya kan untuk meningkatkan pengembangan usaha Bum Desa ya Bapak apakah itu bisa disebut PKM PM? nah itu masuknya ke PKM PT karena luarannya nanti kita harapkan penggunaan aplikasi itu untuk meningkatkan pendapatan Bum Desa kan gitu ke PKM PT ya jadi kalau organisasinya seperti komunitas peternak kemudian petani profesional UKM Bum Desa organisasi bisnis kooperasi nah itu udah PKM PT gitu karena dia akan masuk komunitas yang apa namanya produktif baik Pak terima kasih oke jadi sebenarnya yang apa namanya PKM PM dan PKM PT itu dibedakan oleh komunitas itu ya jadi teman-teman yang PKM PM itu sebenarnya bisa membuat juga PKM PT tapi dibedakan aja komunitasnya gitu jadi bisa buat dua PKM sebenarnya oke ada pertanyaan lagi yang PKM PM kalau di kita dari beberapa sejarah PKM PM itu memang lebih banyak ke komunitas ini ya apa namanya adat ya kemudian organisasi pendidikan kemudian sekolah kemudian seketurunan dan seterusnya gitu apa namanya kalau kemarin itu ada penggunaan teknologi untuk melatih apa ya gamelan gitu atau menari kalau gak salah itu PKM PM juga masuknya karena dia ke seketurunan yang kita masukkan kategori masyarakat tidak produktif gitu ya komunitas sosial di sebuah desa itu kita masukkan komunitas yang tidak produktif oke silahkan ada pertanyaan lagi untuk yang PKM PM dulu oke nampaknya sudah tidak ada Dayu yang PKM PM kita lanjut aja dulu baik terima kasih Pak Sukma atas masukannya kepada tim sebelumnya mungkin kita langsung saja lanjutkan ke tim selanjutnya yaitu dari Niputu Ayu Yuli Sumadianti Nikade Ulan Ardiana Sukma dan Komang Bintang Rosita Dewi yang mana tim kali ini membawa proposal PKMK dengan jundul hand sanitizer daun sirih merah sebagai antisepti alami yang ekonomis di tengah pandemi COVID-19 mungkin salah satu dari anggota tim apakah dapat mendengar suara saya dengan jelas oh ya saya lupa menyampaikan ya Dayu yang tim PKM PM itu kegiatannya nanti harus daring ya atau misalkan kalau harus bertemu masyarakat gitu tidak bisa daring gitu itu harus ada protokol kesehatan jadi di dalam teknisnya nanti misalkan dalam pertemuannya dibatasi misalkan ada penggunaan masker dan seterusnya tapi sebagian besar kegiatannya harus dilakukan secara daring ya berbasis teknologi informasi untuk yang PKM PM itu harus diingat tuh ya jadi jangan nanti tidak ditulis itu itu malah salah nanti silahkan baca pedoman ya untuk yang PKM PM kak siapa namanya tadi oke pak baik terima kasih informasinya mungkin dari salah satu anggota yang akan mempresentasikan PKM selanjutnya apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas bisa ini kalau gak salah ayu yuli ini anggota PKM bener ya ayu yuli ya ya pak nah itu itu ditanya tuh yang template untuk PKM nya ya termasuk cover dan seterusnya nanti tolong ayu yuli sama teman-teman di pikim dibantu ya untuk satu lembaga ya universitas dibuatkan panduannya kalau dulu saya pernah minta untuk dibuatkan template nya jadi nanti dibagikan tinggal diganti-ganti jadi kan ukuran huruf margin daftar isi itu harus urut ya ininya apa namanya angkanya itu jadi jangan sampai beda-beda pakai heading itu di word untuk buat hurufnya itu apa angka daftar isi agar rapi ya ya tolong yuk nanti dibantu teman-temannya nanti juga pak yang sampaikan ke pengurus pekin juga jadi mohon izin untuk presentasi kali ini saya ingin mematikan kamera nanti agar suara saya lebih jelas terdengar ya pak ya dan juga mohon izin share screen terlebih dahulu apa sudah terlihat nih layarnya ya sudah kak sudah kak nanti dulu baik selamat sore semuanya Om Swasti Astu jadi pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan PKMK dengan judul yang sangat seri dalam siri merah sebagai antiseptik alami yang ekonomi setengah pandemi COVID-19 dengan bidang kegiatan PKM kewirausahaan jadi untuk yang pertama berikut tim saya ini ada saya sebagai ketua tim Niputu Ayusuna Diyanti dari Prodi S1 Ketansi kemudian anggota satu Nipade Ulan Ardiana Sukma dari Prodi D3 Ketansi kemudian ada anggota dua Komang Bintang Rosita Dewi dari Prodi D3 Ketansi untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya silakan baik terima kasih atas waktu yang diberikannya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahas satu yaitu pendahuluan yaitu yang pertama adalah latar belakang latar belakang dari pembuatan produk ini diantaranya itu yang pertama pandemi ini berkepanjangan membuat setiap orang dituntut untuk menerapkan perilaku hidup bersih pada diri dan lingkungannya kesadaran akan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan diterapkan di Indonesia semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia Nah Sanitaser adalah produk alternatif yang dipergunakan sebagai pengganti gerakan cuci tangan dengan sabun yang mengandung alkohol yang cukup tinggi tidak menentu kemungkinan beberapa orang tidak toleran dengan kandungan ini menyebabkan rasa panas terlaku pada kulit Nah karena kebanyakan kandungan bahan yang terdapat dalam Sanitaser menyebabkan harganya pun relatif lebih mahal mengikuti kadar alkohol kandungan bahan aktifnya serta faktor peminatnya produk yang semakin masif kemudian sebagai responan atau permasalahan yang ada tim pengusul ingin memproduksi hand sanitizer alami berbahan dan sirih merah yang ekonomis di tengah pandemi COVID-19 ini Next Ada perumusan masalah yang pertama bagaimana cara membuat hand sanitizer dan sirih merah sebagai antiseptik alami yang ekonomis kemudian yang kedua bagaimana metode untuk mempromosikan produk hand sanitizer dan sirih merah dan yang terakhir yaitu bagaimana cara agar usaha hand sanitizer dan sirih merah bisa berkembang dengan profit yang sesuai dengan target Baik sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Di sini saya akan melanjutkan pengaparan materi mengenai tujuan dilakukannya kegiatan ini yang pertama yaitu mengetahui cara pembuatan hand sanitizer daun sirih merah sebagai antiseptik alami yang ekonomis yang kedua mengetahui metode untuk mempromosikan produk hand sanitizer daun sirih merah dan yang ketiga menerapkan langkah agar usaha hand sanitizer daun sirih merah bisa berkembang dan menghasilkan profit sesuai target Next Ada pun manfaat yang dapat didapatkan yang pertama logitim pelaksana kegiatan ini dapat menimbul kembangkan daya kreatifitas mahasiswa dalam bergira usaha menemukan hasil karya yang mampu menjadi peluang usaha menjanjikan serta melatih kerjasama kelontok bagi masyarakat masyarakat dapat membuat hand sanitizer sendiri dan menghemat biaya pengeluaran di tengah pandemi COVID-19 serta dapat menciptakan peluang usaha baru baik sebagai usaha tetap maupun sampingan yang dapat meningkatkan pendapatan dan bagi pemerintah dapat membantu dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19 Next Ada pun luaran yang diharapkan dari pembuatan produk ini diantaranya yang pertama yaitu laporan kemajuan yang kedua laporan akhir yang ketiga produk lirai usaha yaitu berupa produk hand sanitizer berbahan daun siri merah dan yang keempat artikel ilmiah apabila lolos dalam pekan ilmiah masih kondasional baik pengaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terima kasih baik untuk selanjutnya saya akan memaksakan mengenai bab dua yaitu gambar umum berbicara usaha jadi yang pertama jadi pandemi COVID-19 ini menekan kita untuk terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan kemudian munculah inovasi dupa hand sanitizer yang sebenarnya ini sudah ada sejak lama namun pada saat pandemi ini berkepanjangan hand sanitizer ini menjadi benda yang sangat amat dibutuhkan hand sanitizer ini merupakan bentuk sediaan yang sekarang familiar digunakan oleh orang-orang sebagai pembersih tangan yang praktis penggunaannya yang tujuannya itu membunuh bateri tangan atau sebagai antiseptik dengan persentase alkohol 60-95% nah produk yang kami buat adalah hand sanitizer berbahan dasar daun siri merah serta bahan alami seperti jeruk dipis dan lidah buaya kemudian keunggulan dan kelemahannya hand sanitizer yang kami buat ini harganya relatif lebih murah daripada produk sejenis hal ini dikarenakan karena hand sanitizer ini dibuat dari produk yang alami dan bahan bakunya sangat amat mudah ditemukan kemudian hand sanitizer ini tidak menyebabkan efek samping maaf ayo saya potong sedikit agar gak lupa dalam PKM-nya jangan tulis kelemahan ya oh iya Pak baik jadi jangan ditulis kelemahan produk di gambaran produk karena kan nanti kita harus tulis apa perbedaan produk kita dengan yang lain kan tadi kalau tadi apa kelemahannya ini kelemahannya hanya dia ada aroma yang khas dari daun siri itu sendiri jadi baunya agak menyingat gitu Pak nah itu jangan dituliskan ya ininya apa namanya kelemahannya ya jadi tuliskan aja keunggulan produknya gitu baik Pak terima kasih saya lanjutkan dan keunggulan lain dari produk kami ini praktis dan mudah dibuat jadi selanjutnya kita akan membahas peluang pasar jadi yang pertama produk ini memiliki banyak peluang pasar karena belum ada yang memproduksi hand sanitizer dengan bahan almi yaitu daun suih merah yang sejauh ini saya tahu kemudian produk ini akan dipromosikan di beberapa media sosial dengan cara membuatkan foto ataupun video singkat mengenai produk ini sehingga banyak orang akan mengetahui produk kami kemudian yang ketiga itu produk yang kami buat akan dikasarkan secara online dan offline yang keempat produk hand sanitizer ini harganya relatif terjangkau karena bahan dasar pengolahannya berbahan daun siri merah yang mudah dijumpai kemudian yang selanjutnya gambaran strategi kemasaran nah sebelum memproduksi produk dan memasarkannya terlebih dahulu kami melakukan market targeting agar produk yang kami buat ini memiliki pasar yang pasti dan dibutuhkan dalam masyarakat dalam hal ini produk telah diposisikan sebagai produk yang berbahan alami dengan harga terjangkau dan manfaat yang sama nah selain market targeting ini dikembangkan pula bauran pemasaran atau marketing mix sebagai berikut yang pertama produk produk ini dibuat berbahan dasar daun siri merah dengan positioning sebagai produk berbahan alami dengan harga terjangkau namun manfaatnya juga sepadan kemudian yang kedua ada price produk ini akan dipasarkan dengan dua jenis kemasan yang pertama kemasan 45 mili dengan harga 10 ribu rupiah dan kemasan 100 mili dengan harga 20 ribu rupiah kebelian untuk place basis usaha yang terletak pada kota Singaraja dengan jangkauan pasar di kabupaten bulan dan sekitarnya kemudian untuk promotion produk ini dipasarkan melalui Instagram WhatsApp Business TikTok dan media pemasaran lain yang relevan selain itu juga diperlukan penjualan langsung melalui tukur-tukur sekitar selanjutnya ada asumsi usaha dalam analisis ekonomi jadi diasumsikan bahwa dalam satu bulan kami mempunyai memproduksi sebanyak 500 kemasan botol dengan ukuran 45 mili dan 1 mili masing-masing 250 kemasan sehingga biaya produksi yang dibutuhkan diantaranya yang pertama biaya bahan sejumlah 6.211.000 rupiah kemudian biaya alat 735.000 dan biaya overhead sejumlah 200.000 sehingga total biaya yang diperlukan adalah 7.146.000 selanjutnya dari hasil penjualan produk didapatkan jumlah 10 juta per bulan sehingga laporan persi yang didapat adalah sejumlah 2.854.000 rupiah kemudian dari sana untuk break even point-nya terletak pada harga 14.252 jadi titik balik yang akan didapatkan apabila harga jual minimal persatuan adalah 14.000 sekian sebentar yuk saya langsung gini aja mumpung ingat jadi break even point itu satuannya harus kuantitas ya jadi yang matematika ekonomi yang semester 1 BIP itu satuannya harus kuantitas jadi berapa kuantitas yang harus kita jual misalkan dalam 1 hari 1 minggu atau 1 bulan agar kita berada pada titik impas gak untung gak rugi gitu loh kalau ayo ini hitungannya apa perbulan kan jadi Bapak mau izin menjawab jadi setahu saya ini break even point memang ada 2 Pak yang pertama itu berdasarkan jumlah unit berapa minimal unit yang harus diproduksi agar mencapai titik impas yang kedua itu adalah berdasarkan harga produknya jadi berapa harga produk minimal yang digunakan agar kita mengalami titik impas seperti itu Pak jadi antara modal dengan berdapatan kita sama jadi setahu saya emang ada harga produk yang kita dapat dari itu biaya-biaya itu kemudian dari total biaya itu berapa yang produk kita hasilkan misalkan dari 1 juta kita dapat menghasilkan 500 produk berarti biaya untuk membuat satu produk berapa kan itu hitungannya kemudian margin yang kita inginkan berapa karena setahu saya ya break even point itu satuannya adalah kuantitas tapi coba dicek ya di matematika ekonomi deh berikan point itu satuannya ya emang ada dua Pak yang BEP unit itu tidak saya masukkan disini karena space-nya sempit gitu biar muat aja tapi nanti pertanyaan reviewer akan gini kalau titik balik yang didapatkan ayuk tulis adalah 14 ribu kemudian harga jualnya berapa yang ayuk tentukan tadi untuk kemasan 45 mili itu 10 ribu dan untuk kemasan yang 100 mili itu 20 ribu Pak ini 14 ribu ini yang 20 mili apa yang yang paling besar apa yang paling kecil yang dua-duanya Pak digabung dua-duanya digabung padahal untuk membuat satu produk yang dua yang paling kecil sama yang paling nanti yang 20 ribu ayuk jual jadi 14 ribu gitu mohon maaf Pak tadi suaranya kan untuk membuat yang kan ada dua jenis produk berarti ada yang mililiternya kecil ada yang besar kan itu yang paling kecil kan 10 ribu terus yang paling kecil kan yang paling besar kan 20 ribu kan 20 ribu jadinya nah kemudian yang margin laba yang mau ayuk inginkan dari satu produk itu berapa dong jadinya oke lah kalau yang 10 ribu dijual 14 ribu kemudian yang 20 ribu gimana jadi Pak mohon maaf sebenarnya ini saya ngambil dari hitungan PKM saya sebelumnya ya jadi daripada nanti ada pertanyaan reviewer seperti itu saran saya break even pointnya dibuat kuantitasnya aja yang perunit aja Pak ya ya perunit jadi kan reviewer mampu melihat kan kita bicara nanti case flow harus kas masuk kan jadi ketika ayuk tahu per bulan oh saya mau balik titik impas saya berarti saya harus menjual 100 produk nih per bulan berarti agar ada case flow masuk harus kas masuk berarti kan ayuk harus menjual di atas 100 kan nanti pertanyaannya dari reviewer adalah bagaimana strategi tim PKM anda agar anda bisa menjual produk di atas 100 produk per bulan gitu nanti hitungan ini akan masuk ke strategi marketingnya ayuk gitu apakah ayuk bekerjasama dengan toko apotek misalkan apakah bekerjasama dengan UKM apakah bekerjasama dengan e-commerce dan seterusnya gitu jadi saran saya berikan pointnya lebih baik dibuat kuantitas aja ya terima kasih bisa saya lanjutkan Pak ya baik untuk selanjutnya ada benefit cost SEO yang dimana kita mendapatkan hasil 1,40 jadi sebanyak 6.487.000 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil hasil sahas jumlah 1,40 kali lipat kemudian untuk return of investment disini kami mendapatkan angka 39,99% jadi biaya yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 39,9% kemudian terjangka waktu modal kembali ini kami memperoleh hitungan 2,50 artinya modal akan kembali setelah lama produksi 2,50 bulan baik mungkin sekian saja dari presentasi kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja untuk waktu saya kembalikan kepada moderator Om Santi 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 Terima kasih Kak Ayuli dan tim atas penjelasan dari PKM yang telah dibuat mungkin kepada Pak Sukma ada masukan lagi kepada Kak Ayuli dan timnya terima kasih terima kasih terima kasih untuk Ayu Yuli dan tadi Bintang juga teman-teman tim PKMK udah bagus ya presentasinya jadi tampilannya udah menarik jadi udah komunikasinya bagus kemudian yang diperhatikan untuk teman-teman PKMK dana PKM PKM itu adalah 5 juta sampai 10 juta perhatikan 10 juta dana maksimal untuk PKMK kemudian yang boleh dipakai untuk dana PKMK itu hanya ini aja nah jadi tadi kan Ayu buat hand sanitizer ya jadi berarti porsi nanti di perlengkapan yang diperlukan dan bahan habis pakai itu harus lebih besar dibandingkan yang lain-lain tadi kan dananya berapa 7 juta ya 7 juta untuk membuat produk ya nanti jangan usulkan 7 juta ya tapi usulkan nanti 10 juta jadi 7 jutanya untuk apa namanya untuk bahan perlengkapan dan bahan habis pakai nanti 3 jutanya untuk yang lain-lain jadi jangan nanti usulkan 7 juta kan ngepas banget padahal dana yang kita dapat maksimal 10 juta jadi teman-teman PKMK usulkan maksimal 10 juta jangan 5 juta kita mau berbisnis kok minta uang yang paling sedikit jadi kita usulkan yang 10 juta nah kemudian kita balik ke PKMKnya Yuli nah ini saya belum melihat disini merek produknya biasanya kan kita di PKMK itu ada produknya gitu lah apa itu produknya apa nama brandnya gitu loh nah itu belum terlihat disini apakah apa saya juga bingung membaca judul PKMK ini nama brandnya apa kan semua bisnis ada brandnya jadi tolong ayo dan teman-temannya pikirkan nama brandnya apa gitu bapak izin izin bertanya pak sebenarnya kami sudah memikirkan untuk brandnya namun belum ketemu gitu pak belum ketemu yang setelah gitu sedangkan kalau misalnya kita buat brandnya dalam bahasa yang atau tidak pak gitu nanti di komentari sama kami susah untuk menunjukkan nama brandnya kalau misalnya untuk brand untuk PKMK ini apakah boleh menggunakan istilah yang tidak baku pak iya nama itu kan kreativitas dari teman-teman tim PKMKnya brand itu kan istilah yang bagaimana kita bisa memasarkan produk kita dengan baik gitu loh ambillah contoh nama Tokopedia gitu itu kan brandnya simple ya Tokopedia itu kan dari kata encyklopedia yang berisi banyak toko gitu atau Bukalapa gitu istilah orang membuka lapak untuk jualan itu kan nama brand gitu nah itu tugasnya Ayu, Yuli dan teman-teman untuk mencari nama brand yang kreatif yang memudahkan orang untuk mengingat oh itu produknya gitu nah ya itu kreativitas Ayu, Yuli dan teman-teman ya membuat nama brand yang memang mudah diingat mudah diucapkan mudah mudah apa namanya mudah untuk dipromosikan gitu jadi ya itu silahkan nanti Ayu, Yuli dan teman-teman memikirkan brandnya cuma kalau kita lihat di beberapa PKMK yang lolos Bimnas kan mereka punya brand memang punya produknya memang punya nama brand produk yang nanti mereka akan jual kan kita jualan disini jadi produknya apa gitu ya Pak ya silahkan Pak jadi kemarin kebetulan saya ikut pembimbingan PKMK terbaik terus dikomentari sama reviewer gitu kalau kita kan saya menggunakan beluntas jadi singkatannya BT itu pun masih dipertanyakan kok ini brandnya kayak gini ini dari mana gitu dikomentari makanya untuk yang sekarang saya sangat hati-hati milih brand takutnya nanti seperti itu juga Pak ya tapi kalau Ayu nggak milih brand ya juga nggak apa-apa tapi ya nanti pemasarannya aja pemasarannya aja nanti kan ada brosur mungkin ada semacam apa gitu ya silahkan aja deh kalau Ayu nggak berkenan ya itu terserah tim PKMK gitu ya kemudian yang jadi concern saya ini bisa dibuatkan tim PKMK benar bisa membuatkan karena nanti disini harus ada teknik atau cara membuat produk benar bisa membuatkan bisa Pak oke jadi untuk teman-teman yang tim PKMK saya pastikan bisa membuat produknya karena itu harus dijelaskan di metode pelaksanaan dan ingat aktivitasnya itu harus mematuhi protokol COVID nanti kalau ada foto gitu ya pakai masker gitu misalkan jadi diatur lah agar teknis pelaksanaannya itu tetap memperhatikan protokol COVID misalkan apa namanya satu orang satu ruangan ada maksimal berapa orang misalkan untuk membuat produknya nah itu harus diisi di sana ya oke kemudian yang menjadi concern saya berikutnya adalah nah disini kan ini jahe jahe sirih merah ya ya Pak nah ini yang membuat saya agak gini menanggapi permasalahan terdebut dalam literatur yang diperoleh dari dosen Witas Air Langga ini kutipannya gimana yuk buat ini harusnya kan kutipannya gitu apa gitu loh siapa mengucapkan apa kan gak boleh kita buat literatur yang diperoleh dari dosen Witas Air Langga ini siapa kutipannya gitu yuk mohon izin Pak kayaknya saya salah kirim file ya harusnya menurut ini gitu ya jadi seperti ini buat kutipannya karena nanti ya karena nanti PKMK itu ada daftar pustakanya ini kemarin itu sudah saya hapus yang itu ya Pak ya jadi jangan seperti ini buatnya ya jadi ini salah jadi ini harus ada kutipan misalkan menurut ini tahun ini daun sirih merah dengan kandungan ini gitu oke baik Pak kemudian di gambaran umum rencana usahanya udah bagus ya cuma yang saya belum lihat disini ini adalah apa namanya kelemahan produk yang ada di pasaran nah disini ayu belum menuliskan kelemahan produk yang ada di pasaran kemudian belum menuliskan survei pasar disini kan ada peluang pasar nih nah disini tulis nih survei pasarnya Pak misalkan berapa persen misalnya apa sih keinginan masyarakat dari produk hand sanitizer gitu misalkan tidak lengket misalkan tidak panas berapa persen yang jawab kayak seperti itu dan seterusnya jadi itu harus diisi yuk survei pasarnya kan disini harus ada nih pertanyaannya di bagian sini kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya ini produk kita berarti tuliskan kelemahan dari pesaing kita produk hand sanitizer yang sudah ada sama peluang pasar ini sudah ada kemudian kelayakan usahanya kan hitung-hitungan tadi dalam bentuk analisis keuangan nah itu udah benar formatnya cuma yang saya baca disini itu belum ada ini kelemahan dari produk hand sanitizer yang sudah ada di pasaran kira-kira apa kelemahan produk hand sanitizer yang sudah ada di pasaran yuk jadi untuk kelemahan produk yang di pasaran itu saya sudah tuliskan sebenarnya di latar belakang cuma mungkin saya lupa saling ke belakang lagi jadi untuk kelemahan produk yang di pasaran itu kan dia tingkat alkoholnya itu tinggi pak ya jadi beberapa orang yang tidak toleran sama alkohol itu kayak terasa panas gitu tangannya atau enggak gatel gitu karena alkoholnya tinggi kemudian yang kedua kelemahannya harga hand sanitizer ini semakin tinggi alkoholnya sama semakin banyak bahan aktifnya itu harganya semakin mahal gitu pak jadi itu aja sih yang saya temukan di pasaran untuk kelemahan produk yang di pasaran nanti kalau jawabannya seperti itu pertanyaan reviewer kayak gini bagaimana adik bisa memastikan bahwa hand sanitizer ini mampu membunuh bakteri gitu misalkan atau virus atau kuman yang ada di tangan kalau alkoholnya memang alkohol kan fungsinya untuk itu tapi gimana nanti ayu dan teman-teman meyakinkan juri bahwa ini hand sanitizer ini lebih efektif gitu loh dengan bahan yang seperti ini tanpa alkohol misalkan apakah ayu sudah melakukan uji lab misalkan jadi sebelumnya itu sebenarnya untuk ide pembuatan PKM untuk pembuatan hand sanitizer dari daun siri merah ini sudah ada jurnal partikel kemarin pak sudah saya baca gitu dan emang dia sudah berisi uji lab gitu emang berfungsi gitu gitu pak tapi kalau saya sendiri belum sempat untuk melakukan uji-ujinya juga nah itu pertanyaan terbesar dari produk ini yuk bagaimana yuk bisa memastikan nanti efektivitas dari hand sanitizer ini bahwa dia memiliki efektivitas yang lebih baik atau setara dengan beberapa keunggulan dari pesaing ayu di pasaran gitu loh jadi nanti pertanyaan reviewer itu pasti seperti itu contoh lainnya adalah nanti ayu diminta identifikasi kelemahan dari kan kita buat produk itu kan karena kita lihat ada kelemahan kan dari produk yang ada di pasaran misalkan alkohol tadi banyak sehingga nanti tangannya panas kan gitu itu kelemahan kan ya tapi sekarang bagaimana ayu bisa membuat produk yang tidak menghasilkan panas di tangan tapi efektivitasnya sama atau bahkan jauh lebih baik daripada produk itu gitu yuk nanti pasti pertanyaan reviewer seperti itu kemudian komposisi bahannya berarti ayu ayu perlu orang kimia disini iya Bapak tapi kan kita hanya dan ayu perlu orang biologi juga karena harus misalkan pengujian di lab lah ada bakteri gitu ada kuman kemudian diteteskan dilihat di mikroskop apakah ada perubahan gitu itu ada bukti-bukti empirisnya gitu yuk karena produk ini ada di bidang kesehatan kan jangan sampai nanti orang beli produknya ayu dia iritasi kulit gitu iya baik Bapak jadi sebelumnya memang saya berasana untuk merekrut anggota dari kimia dan biologi kemudian ini lingkup pelatihannya hanya di IAB saja ya saya memahami tapi kalau mau untuk dana pusat nah kan keanggotanya itu menentukan bidang ilmunya kan iya Bapak berarti ya mau gak mau ayu harus masukkan orang kimia atau teman-teman di biologi untuk menjustifikasi bahwa komposisi bahannya misalkan ayu tadi buat bahannya 45 mili gitu kan nah ini airnya berapa sirih merahnya berapa kandungan lainnya berapa kemudian ada wangi-wangian berapa persen gitu kan itu harus terkomposisi dengan baik dia gitu gak mungkin kan 45 mili itu semuanya sirih merah ya kan kemudian nanti pertanyaan juri 45 mili itu penggunaannya berapa lama apakah satu minggu apakah satu bulan misalkan apakah wajar jika hand sanitizer itu 45 mili apa gak kecepetan habisnya misalkan kan nanti ayu harus memikirkan kekentalannya juga apakah terlalu cair apakah terlalu kental dianya gitu apakah satu semprotan aja udah cukup untuk dua tangan atau gimana nah itu juga ayu harus pikirkan gitu nah disana pentingnya yang kimia ya karena dia kan bisa mempresisikan komposisi cairannya dan seterusnya jadi memang agak kompleks yuk tapi kalau ini berhasil ya bisa dijual gitu karena kan sekarang sedang musim pandemi dan semua orang ya membuat tenis sanitizer gitu kalau ayu bisa membuat tenis sanitizer dengan alkohol yang rendah tapi bisa memiliki tingkat efektivitas yang baik kan itu juga produk yang bagus gitu ya yuk ya nah tolong dipikirkan iya bapak izin sebelumnya pak jadi kan saya mengambil faktik ini kami mengambil faktik ini tuh sebenarnya agak agak bingung juga pak karena kan selain ada unsur kewirausahaannya disini itu ada penelitian dan juga riset juga kan pak ya jadi saya agak bingung kalau saya mengambil penelitian saya belum sepenuhnya memahami mengenai penelitian dalam PKM gitu pak jadi saya ambil aja PKMK gitu soalnya kemarin saya juga mengajukan PKMK dengan penelitian pada yang jenisnya sama untuk untuk se obat herbal yang yang notabene itu kan belum pasti dia apakah berfungsi atau tidak gitu pak kemarin juga saya ngambil itu awalnya disuruh PKM riset tapi balik lagi ke PKMK karena dianggap kalau riset itu gak bagus dia gak kuat gitu risetnya jadi dipindahkan lagi ke PKMK saya kemarin jadi kemarin ini yang PKM ini maunya saya ambil ke PKM riset juga karena kan ini harus ada penelitian yang terlebih dahulu gitu kalau gak ada penelitian kita gak bisa membuat suatu produk yang aman bagi masyarakat juga tapi karena saya iya gitu pak jadi saya kurang tapi kalau PKMK kalau dari beberapa PKMK yang saya lihat kan hasil-hasil risetnya dia tulis di latar belakang dia tulis di latar belakang disini kan misalkan kandungan sirih merah berdasarkan penelitian ini itu mengandung kandungan yang mampu membunuh bakteri sekian persen dari berapa gitu itu kan ditulis di latar belakang kalau PKMK sebenarnya juga kalau Ayu melakukan riset nanti pertanyaan juri bidang ilmunya kan kalau riset terkait ini PKM riset gitu meneliti jahe merah apa sirih merah apakah dipakai bisa untuk sanitizer kan nanti pertanyaannya bidang ilmunya Ayu kan bukan kimia atau biologi gitu kalau sebagai ketua jadi saran saya memang tetap PKMK cuma hasil-hasil risetnya ya Ayu tulis di latar belakang toh nanti ada daftar pustaka kan di tinjauan apa di daftar pustaka kutipuan-kutipuan itu ditulis kan gitu jadi kalau PKMK kan hasil-hasil riset itu ditulis di latar belakang yang menjadi justifikasi kita kenapa menggunakan bahan sirih merah itu sebagai hand sanitizer gitu misalkan karena kita lihat kelemahan produk sekarang kan alkoholnya banyak Ayu bisa datang ke toko cari beberapa produk hand sanitizer lihat kandungan alkoholnya dia berapa persen ya kan tinggi misalkan itu asumsinya kalau kita pakai itu tangan panas gitu misalkan nah dengan justifikasi itu Ayu lihat kelemahan produknya bahwa ternyata alkohol itu buruk dampaknya bagi kulit gitu ada gak sekarang bahan di alam yang bisa membunuh bakteri gitu misalkan tapi dia efektifitasnya bagus atau sama dengan alkohol Ayu tulis di latar belakang kan ini udah bagus nih ya tinggal ditambah-tambah aja sih beberapa hasil penelitian terkait sirih merah sirih merah ini untuk bakteri kemudian Ayu ajak teman di kimia dan biologi kan nanti untuk justifikasi berapa mili dia kan ini krusial nih karena Ayu membuat biaya produksinya kan berdasarkan mili ini sebenarnya ya kan 45 sama 100 mili ini karena nanti disini kan ada sirih merah berapa yang diperlukan kemudian lidah buaya berapa diperlukan kan itu nanti komposisi yang dari teman-teman kimia sebenarnya tahu ya kan jadi ya ini sebenarnya kompleks tapi bagus bagus karena ya kalau tadi kelemahan produknya seperti itu ayo coba buat produk baru kan sesuai dengan PKMK dan sekarang pasarnya kan ada gitu apalagi saat pandemi sekarang misalkan nih kenapa kita gak buat hand sanitizer khusus untuk anak sekolah misalkan ST, SMP, SMA yang pasarnya khusus itu aja karena mereka mau tetap muka misalkan ya kan mereka kan biasanya tidak rajin gitu pake hand sanitizer bagaimana kita bisa membuat mereka dalam waktu sekali aja hand sanitizer-nya bisa tahan sehari misalkan kalau ada produk seperti itu udah pasti laku dipake anak SD SMP, SMA atau buat hand sanitizer yang aromnya stroberi untuk anak-anak SD nanti anak SMP baunya agak parfum anak SMA dia baunya seperti ini sehingga bisa jadi parfum tangan misalkan ya kan jadi kan seperti itu jadi kan kita lihat kondisi pasarnya seperti apa jadi yang nanti tolong dilengkapi yuk ya nanti ini kan sudah bener nanti silahkan dilihat PKMK yang sudah lolos kan sudah banyak itu perhitungan keuangannya cuma disini yang harus saya pastikan bahwa arus kas ya arus kas per bulan itu masuk berapa jadi ada tabel di bawah sini nanti saya buatkan ya per bulan itu arus kas masuk berapa bulan pertama arus kas keluar berapa sisa kasnya berapa kemudian itu kan jadi modal untuk bulan berikutnya dan seterusnya itu yuk nanti saya tambahkan deh tabelnya ya ya Bapak terima kasih oke jadi untuk ayo dan teman-temannya ini produk yang bagus cuma mungkin ditambah aja anggotanya dari biologi sama kimia untuk justifikasi anggotanya kan tidak mungkin semua ekonomi atau akutansi ya jadi nanti pertanyaan dari tim reviewer gitu oke yang teman-teman PKMK gimana ada pertanyaan lagi yang lain deh teman-teman PKMK nanti saya tambahkan ya disini saran-sarannya ya jadi saya kirim terima kasih Bapak oke oke teman-teman yang lain yang PKMK ada mau bertanya misalkan saya sudah lihat beberapa disini ya yang apa nanti folder yang diberikan sudah ada bagus gitu produknya cuma memang teman-teman harus bisa membuat produknya sendiri gitu jadi tim PKMK harus bisa membuat produk sendiri karena nanti di bab 3 itu bab 3 untuk di jelaskan bagaimana cara membuat produknya kalaupun nanti teman-teman harus bekerjasama dengan pihak ketiga itu jelaskan gimana mekanisme kerjasamanya misalkan teman-teman buat hand sanitizer gak mampu membuat gelnya gitu misalkan gak punya alatnya teman-teman bisa kerjasama dengan apotek gitu misalkan nah itu jelaskan gimana mekanisme kerjasamanya gimana teman-teman PKMK ada pertanyaan lagi yang PKMK mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa langsung dibuka juga Pak mengingat untuk teman-teman habis ini apa Dayu habis ini bab 3 ya karena terkendala waktu mungkin bab 3 nya bisa dilanjutkan ya sebenarnya mungkin saya bisa sampaikan aja Dayu ya bahwa semua pedoman penulisan itu sebenarnya sudah ada di buku pedoman termasuk bab 3 cuma teman-teman disini nampaknya perlu dosen pembimbing gitu aja apa namanya untuk untuk berbagi ide atau teman-teman disini yang mau menulis di UKMPK masih ada arsip-arsip ini ayu Yuli PKM yang lolos ya untuk setiap PKM untuk PKM yang tahun kemarin sama 2 tahun lalu masih ada nah itu UKMPK kan ada web ya ada website nah itu bisa di upload tuh PKM-PKM yang lolos di Danai sudah ya sudah nah itu teman-teman yang nah teman-teman disini bisa main ke webnya UKMPK download beberapa UKMP yang sudah yang sudah lolos di Danai yang sudah lolos di Danai misalkan teman-teman buat PKMK cari produk yang paling mendekati apakah makanan apakah produk barang kerajinan obat jasa nah itu silahkan diunduh beberapa di print dipelajari apa metode penulisannya nah itu cara yang paling baik sih kalau menurut saya karena teman-teman disini kan baru buat PKM ya kalau saya berikan saran nanti juga gak bisa konsultasi dengan saya kan juga agak gimana ya rumit juga sehingga teman-teman yang bisa lakukan disini adalah satu download PKM yang sudah lolos di Danai itu ada di Google kalau gak salah atau gak kalau di Indonesia ada di web PKM silahkan kesana dipelajari ditandai pakai Stabilo yang mana poin-poin yang kurang di PKM saya dan seterusnya itu ya Dayu untuk bab tiga jadi sudah ada di pedoman deh semuanya silahkan dibaca gitu aja oke bisa tanya jawab deh Dayu silahkan oke baik bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat atau menggunakan fitur ISM ya tahapan setelah ini apa Dayu untuk teman-teman yang ada disini setelah ini sesuai susunan acara enggak maksudnya setelah PKMnya jadi setelah PKMnya jadi ini nanti kompetisi di dasar itu ya enggak pak nanti untuk PKM yang sudah banyak direvisi dan sudah fix dan mungkin menurut pak Sukma sudah bagus akan disampaikan ke lomba-lomba gitu nanti untuk lomba-lombanya akan disampaikan oleh bidang satu dan tim-tim terkait itu nanti diberikan informasi secara khusus oh gitu berarti nanti setelah ini nanti teman-teman menyelesaikan semua nanti diberikan ke saya yang sudah selesai gitu ya iya pak setelah itu baru bisa dilombakan gitu ya karena tahu saya di FE ada tim dosen untuk apa namanya pembina PKM juga nanti koordinasi ke pak wakil dekan tiga ya karena kan sekarang saya sedang studi juga Dayu jadi saya enggak bisa jadi pembimbing PKM jadi nanti untuk teman-teman disini koordinasi ke dosen-dosen lain di FE untuk panitia mungkin koordinasi ke pak Agus Jane ya selaku wakil dekan tiga kan di bawahnya pak Agus Jane ada tim dosen untuk pembimbing PKM mungkin lebih baik mungkin nanti setelah ke saya teman-teman dosennya yang lain itu diberikan juga ibu bapak dosennya jadi kan ada banyak saran untuk PKM di FE gitu ya tapi saran saya sih kalau bisa ini dikirim ke pusat ya Dayu ya tapi ketuanya dari mahasiswa FE ya seperti tadi kan Ayu Yuli buat hand sanitizer ya mau enggak mau agar bisa didanai di pusat ya harus cari teman di kimia dan biologi gitu misalkan jadi enggak bisa anggotanya semua dari ekonomi gitu baik pak baik karena tiga menit sudah berlalu dan seperti tidak ada teman-teman yang ingin bertanya mungkin kita cukupkan saja diskusi pada sore hari ini namun sebelum sebelum menutupnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan yang mana kesimpulan ini akan mereview diskusi kita pada sore hari ini seperti yang kita lalui sudah ada tiga kelompok yang mempresentasikan PKM-nya pertama dari PKM AI oleh Gustia dan tim dengan judul Ecoprint Seasonable Fashion penerapan metode Zero Waste Fashion Design dan Ecoprinting untuk menambah nilai estetis dan ekonomis pakaian bekas yang mana ketika presentasi Pak Sukma juga sudah memberikan banyak masukan diantaranya bahwasannya judul dari karya PKM tersebut masih seperti PKMK lalu kurang ada kutipan dalam PKM-nya dan jika metode penerlian belum ada maka judulnya dapat diganti mungkin dari Gustia dan tim bisa mempertimbangkan masukan dari Pak Sukma selanjutnya untuk kedua yaitu PKM dengan judul pembudidayaan hidroponik ramah lingkungan kepada ibu rumah tangga di desa Tojan Kelungkung yang mana PKM ini merupakan PKMPM atau pengabdian kepada masyarakat oleh Nimade Erin Dwi Payanti dan Made Rizka Damayanti Pak Sukma juga sudah banyak memberikan masukan kepada Kak Erin dan tim diantaranya yaitu bahwasannya untuk penulisan judul bisa diperbaiki kembali dan untuk bab dua bisa diperbaiki kembali dengan langsung merujuk kepada kondisi visi sosial dan ekonomi dan untuk kelompok terakhir yaitu dari KA Yuli dan tim dengan judul PKM hand sanitizer daun sirih merah sebagai antisepti alemi yang ekonomis di tengah pandemi COVID-19 yang mana dari judulnya sudah kita ketahui bahwasannya ini merupakan PKMK Pak Sukma juga sudah banyak memberikan masukan diantaranya yang pertama nama brandnya harus jelas dari produk yang dihasilkan oleh KA Yuli dan tim selanjutnya belum ada kelemahan produk di pasaran yang membuat produk yang dibuat oleh KA Yuli ini memiliki nilai lebih baik sekian kesimpulian yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya mohon kepada teman-teman peserta dari kelas ilmiah terutama pada materi PKM ini untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama mungkin sebelum itu Dayu sebelum foto bersama ini ya Dayu nanti untuk tiga tim yang tadi presentasi hasil review nanti saya kirimkan ke panitia ya untuk tiga tim tadi kemudian untuk teman-teman yang sudah membuat dan belum sempat presentasi pesan saya tolong dilanjutkan PKM-nya misalnya diperbaiki kesalahan-kesalahannya baca PKM yang sudah lolos didanai yang ada di web bikim baca buku pedoman silakan dilanjutkan karena saya percaya semua PKM pasti bagus ya cuma mungkin penulisannya pembahasaannya atau apa namanya diksi yang dipilih itu kurang baik sehingga nanti bisa salah makna gitu kemudian perhatikan bahwa semua kegiatan PKM itu bersifat daring atau ada protokol COVID-nya kesehatannya baik yang PKM PM terutama sama PKMK sama PKMPT itu perhatikan bahwa di metode pelaksanaan nanti harus ada secara daring gitu atau protokol kesehatannya dijelaskan gitu ya kemudian yang berikutnya silahkan ditulis PKM-nya gitu karena PKM yang baik adalah PKM yang selesai bukan PKM yang didanai tapi PKM yang selesai dan dikirimkan atau dikursertakan untuk lomba masalah menang atau kalah atau didanai atau tidak yaudah itu gak masalah yang penting kita udah berusaha menyampaikan ide dan gagasan kita yang terakhir pesan saya latihan presentasi karena kalau teman-teman lolos didanai itu pasti ada presentasinya gitu ya itu aja oke terima kasih Dayu ya Pak Sukma terima kasih kembali atas masukannya nanti akan dikoordinasikan dengan panitia dan juga peserta dari kelas ilmiah ini untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke sesi foto bersama karena sepertinya teman-teman sudah hampir semuanya menghidupkan kamera untuk sesi foto bersama akan saya pandu sendiri untuk Kak Umi Kairunisa link absennya nanti menyusul Kak Nge baik 1, 2, 3 selanjutnya 1, 2, 3 karena dari panitia mengatakan sudah jadi kita karena tadi diawali dengan doa maka ada baiknya kita tutup juga dengan doa berdoa saya pimpin berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa dapat diakhiri sebelum mewakili mewakili segena panitia budaya budaya dan salam untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada panitia yang bertugas baik baik saya jin menyampaikan kepada Pak Sukma sudah boleh sudah boleh untuk meninggalkan room terima kasih Pak terima kasih terima kasih Dayu untuk teman-teman panitia terima kasih banyak untuk teman-teman mahasiswa juga terima kasih tetap semangat menulis PKM-nya semoga nanti banyak yang didanai dan bisa bermanfaat PKM-nya buat semua nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya saya izin terima kasih baik Pak terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati kita pelatihan kelas ilmiah yang saya banggakan yang bisa hadir mengikuti kegiatan pelatihan hari ini jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Aryana saya disini selaku panitia pelatihan PKM izin menyampaikan pengumuman terkait penugasan selanjutnya padahal penugasan selanjutnya yaitu membuat bab 3 dari judul PKM yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing dimana nantinya tugas bab 3 ini digambung dari cover bab 1 dan bab 2 yang telah dibuat dari tugas sebelumnya dan dikumpulkan dalam bentuk file word ada pun deadline dari pengumpulan penugasan ini yaitu pada Jumat tanggal 10 September tahun 2021 sekian pengumuman dari saya saya akhiri dengan ucapan terima kasih terima kasih Om Santi 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 Om baik untuk teman-teman yang memang belum melakukan presensi dipersilakan untuk melakukan presensi untuk link sudah di share di kolom chat untuk waktu melaksanakan presensi yaitu selama 15 menit terima kasih terima kasih terima kasih